Emitan perbankan PT. Bank Mandiri Persero TBK terus aktif mengakselerasi transaksi pembayaran non-tunai untuk melengkapi layanan digital bagi nasabah. Salah satunya ialah percepatan optimalisasi QRIS sebagai alat transaksi pembayaran merchant. Emitan perbankan PT. Bank Mandiri Persero TBK terus aktif mengakselerasi transaksi pembayaran non-tunai untuk melengkapi layanan digital bagi masyarakat dan nasabah. Salah satunya ialah melalui percepatan dan optimalisasi penggunaan QR Code Indonesian Standard atau QRIS sebagai alat transaksi merchant. Hasilnya hingga akhir Oktober tahun ini, jumlah merchant Bank Mandiri telah tembus 4,6 juta yang tersebar di seluruh Indonesia. Di mana capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan akhir tahun lalu, sekaligus mampu melebihi target perluasan QRIS Perseroan di tahun 2022. Direktur utama PT. Bank Mandiri Persero TBK, Darmawan Junaidi mengungkapkan, saat ini QRIS Bank Mandiri telah diugurakan mulai dari pedagang mikro, kecil, mendengah, dan besar pada berbagai sektor usaha, termasuk digunakan untuk donasi sosial keagamaan di seluruh provinsi dan kabupaten serta kota media. Adapun, sampai akhir Oktober lalu, total transaksi QRIS emiten berkode saham BMRI telah mencapai 18,7 juta transaksi atau melonjak signifikan 326 persen secara tahunan. Di sisi lain, volume transaksi QRIS juga tembus 2,6 triliun rupiah, tumbuh drastis 520 persen secara year-on-year. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih. Terima kasih.